Halo Wak, thank you udah nonton dan klik video ini Udah puasa keberapa? Masih kuat puasanya? Atau ada yang udah bocor? By the way, kali ini kita bakalan ngebahas lebih spesifik Wak Tentang sebuah berita Dan ini tuh menjurus ke Yayasan Putri Indonesia Tentang pergelaran Putri Indonesia tahun 2023 Seperti kita tau bahwa sebenernya Gembar-gembar pelepasan lisensi Masih menjadi sebuah masalah yang mungkin Sebagian besar pageant lover belum move on Dan hal ini bisa menjadi sebuah perkubuhan masing-masing Ada yang menjadi kubu atau bala-balanya MUID Kemudian ada yang menjadi bala-balanya Cik Lili Ada juga yang menjadi bala-balanya Yayasan Putri Indonesia Dan juga ada Yayasan Mega Bintang Tapi aku berharap Wak-Wak yang terapat di subscriber ini Tetap netral ya Wak Mendukung siapapun wakil Indonesia ke ajang manapun mereka bertanding Oke kita balik lagi ke fokus topik tadi Wak Sebenernya dibalik drama-drama yang terjadi Tetaplah Yayasan Putri Indonesia tetap fokus tuh Untuk mengadakan pemilihan Putri Indonesia tahun 2023 Seperti kita tau bahwa kemarin itu Yayasan Putri Indonesia Baru aja merilis nih beberapa hasil dari press conference Sebagai salah satu referensi nih untuk kedepannya Terkait dengan pemilihan Putri Indonesia tahun 2023 Apa aja itu Wak? Kita simak di pembahasan berikut ini Tapi sebelum kita lanjut Wak Aku mohon banget kepada kalian nih yang belum subscribe Silahkan subscribe Mari kita jangkau sama-sama untuk keribuan subscriber lainnya Karena satu subscribe dari kalian sangatlah berhati Untuk channel ini untuk keberlangsungan aku bikin konten Wak Thank you udah subscribe ya Hal pertama yang pengen aku rangkum berdasarkan rilisan dari press conference YPI kemarin Tanggal 8 sampai dengan 10 Mai tahun 2023 Wak 45 finalis dari Putri Indonesia tahun 2023 bakalan berkunjung ke Lampung Ada apa? Seperti kita tau bahwa sebenernya pengambilan tema Lampung spesifik di tahun ini Untuk penyelenggaraan Yayasan Putri Indonesia di PI tahun 2023 Bener-bener kayak memikat mata kita semua Karena kita tau kalau misalnya temanya Sumatra Bener-bener bakalan kasih sesuatu nih Apalagi Lampung yang bener-bener punya potensi Baik itu budaya, sosial, ekonomi, tradisi, dan berbagai sebagainya Nah berasakan rilisan dari Yayasan Putri Indonesia Dari tanggal 8 sampai 10 Mai 2023 Ke 45 finalis ini bakalan datang nih untuk mengunjungi Lampung Untuk mempromosikan pariwisatanya Kemudian ada beberapa kegiatan lain yang mungkin disediakan oleh pemerintah Lampung So, banyak bayangan dari Pageant Lover mengatakan bahwa Sebenernya ketika sebuah daerah menjadi tuan rumah Ataupun tema dari penyelenggaraan PI Apakah wakil Lampung tahun ini akan menempati top 6 bersama-sama dengan top 5 lainnya Karena kita tahu bahwa beberapa akhir lalu Seperti NTT dan berbagai daerah lainnya menempati top 6 nih bak Wow Di step kedua Aku mau bahas kalau misalnya di tanggal 8 sampai 10 Mai ke-45 Finalis bersama-sama datang ke Lampung untuk video shoot dan sebagainya Maka pada tanggal 20 sampai dengan 23 Mai tahun 2023 Maka ke-6 ratu Indonesia dan juga ratu dunia Yaitu ada Miss International, Miss Supranasional, dan juga Miss Chong Serta dengan ketiga putri terpilih putri Indonesia lingkungan, pariwisata, dan putri Indonesia bakalan mengunjungi Lampung wak Wow Ini tuh ada yang berbeda Jika sebelumnya mungkin Miss Universe menjadi prioritas wak Apakah ya san putri Indonesia udah kapok kali ya mendewakan Miss Universe yang ujung-uyungnya meninggalkan mereka tanpa sebab Kalau dilihat dari rilisan ini, YPI gak pilih-pilih kasih Yang ketiganya dibondong langsung ke Lampung untuk mengunjungi tempat pariwisatanya disana Oke, kita lanjut ke hal yang ketiga Kita bakalan ngebahas tentang konsep tema Lampung yang diangkat untuk perhelatan putri Indonesia tahun 2023 Yang spesifiknya tentang Lampung It's everything about Lampung Ya, gue bakalan ngebayangin kalau sebenarnya tapis Lampung bakalan jadi motif untuk pelaksanaan PEI tahun 2023 pastinya Dan yang kedua, stage-nya bakalan ada kayak mahkota-mahkota Lampung, ruah jurai ya kalau gak salah Dan apapun yang berhubungan dengan karantina putri Indonesia tahun 2023 Bakalan ada hubungannya dengan bumi Lampung So, baik itu tempat wisata, tapis Lampung, kemudian semua souvenir dan berbagai kegiatan lainnya Dan gue tuh agak flashback sedikit beberapa waktu lalu alumni putri Indonesia dan juga ketiga putri Indonesia tahun 2022 Sempat syuting nih ke Lampung dan melaksanakan beberapa take video bersama dengan gajah Lampung dan everything about Lampung Ini sih sebenarnya bagus, jadi aku berharap gak hanya ada pulau-pulau Jawa ataupun pulau lainnya yang menjadi identik dengan tema pergelatan putri Indonesia Tapi kalau bisa seluruhnya dieksplorasi dari Sabang sampai Merauke nih What do you think, Wak, tentang perhelatan PI kali ini dan tema spesifiknya Lampung? Komentar di bawah Oke, kita lanjut ke poin selanjutnya Dimana tanggal 19 Mai menjadi salah satu perhelatan akbar atau hari raya pageant bagi hayati-hayat non-nusantara Karena di tanggal ini Yayasan Putri Indonesia akan mengadakan perhelatan putri Indonesia tahun 2023 So, who will be the next of Laksmi? Kemudian penerus Cindy dan juga penerus dari Dinda Dan gue ngerasa kalau YPI bener-bener bakalan upgrade Apalagi masih kerjasama dengan SJTV dan ada Leodra juga sebagai bintang tamu Dan yang paling kocak adalah kayaknya Patricia Gow dan juga Coki Sitohang masih menjadi host andalan untuk putri Indonesia tahun 2023 Masih seputar perhelatan PI tahun 2023 Ternyata banyak banget nih bakalan ada giveaway tiket masuk Ayawakku yang ada disini hayati-hayano dari Sabang sampai Merauke Pantau terus dari Instagramnya Yayasan Putri Indonesia Karena bakalan banyak banget nih tiket-tiket masuk Apalagi yang berada di sekitaran Jakarta yang mungkin bisa berhadir dan meet up kita disana nanti Sebenarnya pemilihan dari tema Lampung ini gak hanya sekitar perhelatan putri Indonesia tahun 2023 aja, Wak Yang katanya bakalan berkelanjutan ke nasional kostum masing-masing dari ketiga putri Indonesia yang akan bertanding di ajang Miss International, Miss Supranational dan juga Miss Champ tahun 2023-2024 So kita bisa memprediksikan bahwa banyak banget nih tema-tema Lampung yang bakalan dipilih Apakah akan ada tema-tema gajah Lampung dan tapis Lampung akan bertebaran di mana-mana Dan yang paling spesialnya tahun ini bakalan ada juga alumni-alumni berprestasi yang akan diundang ke Yayasan Putri Indonesia Wait, alumni berprestasi? Jadi yang gak berprestasi gak bakalan diundang gitu Maksudnya alumni berprestasi ini ya mungkin alumni-alumni yang sudah menerangkan prestasi di ajang internasional dan ajang lainnya Tapi ada satu hal yang sempat heboh, Wak, diantara pageant lover dan beberapa saat lalu tentang pernyataan dan juga statement yang dikeluarkan oleh Elvira Devina Mira Yang katanya dukung putri Indonesia aja, jangan yang lain Ya, ada yang mempermasalahkan ada juga yang enggak Tapi menurut gue pribadi, Wak, si Elvira ini kalau ngeluarin statement ya gak bisa disalahkan total juga Karena dia gak menyebutkan spesifik jangan yang lain apa Karena memang kalau kita bilang ya jangan yang lain apa dia gak menyebutkan jangan dukung Yayasan lain atau ajang lain, whatever Kita hanya menilainya secara umum Oke, Wak, itulah singkat cerita tentang pernyataan putri Indonesia Aku bakalan update terus ke depan tentang pernyataan putri Indonesia tahun 2023 Dan jika kalian punya rekomendasi untuk bahasan topik apa aja silahkan kalian DM Instagramnya aku atau komentar di bawah tentang topik apa yang mau aku bahas See you di the next video, Wak Sampai jumpa, jangan lupa untuk terus mendukung dengan channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share-nya Thank you